Halo guys, selamat datang di lesson kita yang terakhir di kurs masa kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dan sekarang seperti yang aku bilang kita udah ada di lesson terakhir yaitu di pembahasan tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang terakhir dan sekarang aku bakalan ngejelasin tentang kerajaan Majapahit jadi sebelum-sebelumnya kan aku udah nyeritain banyak banget tuh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha dan sekarang giliran kerajaan Majapahit yang bakalan aku bahas oke, jadi kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan bercorak Hindu yang letaknya itu di daerah Sungai Berantas, Mojokerto, Jawa Timur dan kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya di tahun 1293 Masehi jadi ini sekilas informasi tentang kerajaan Majapahit yang perlu kalian tahu jadi kerajaan ini tuh gimana bisa berdiri awal mulanya itu karena ini alasannya ada serangan dari Jayakatwang Jayakatwang itu seperti yang udah dibahas di lesson sebelumnya adalah raja dari Kerajaan Kediri yang berhasil membunuh Kertanegara Kertanegara itu siapa? udah aku jelasin juga dia itu raja di Kerajaan Singasari nah kemudian si Jayakatwang ini berhasil membunuh Kertanegara akibat dia itu menolak pembayaran upeti jadi gara-gara dia menolak pembayaran upeti akhirnya si Kertanegara ini dibunuh sama si Jayakatwang Jayakatwang ini raja dari Kerajaan Kediri oke nah abis itu si Raden Wijaya ini Raden Wijaya itu siapa? menentunya Kertanegara melarikan diri ke Madura dan meminta pertolongan kepada Arya Wirajaya nah akhirnya Raden Wijaya ini diberikan hutan tarik oleh Arya Wirajaya sebagai daerah kekuasaannya kemudian dijadikan desa baru yang dinamain Majapahit jadi awalnya dia itu lari meminta pertolongan ke Arya Wirajaya kemudian dia dikasih kayak desa baru untuk dia tinggal mungkin tapi dia mengembangkannya jadi Majapahit kerajaannya wow gitu ya oke itu dia sekilas tentang Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Majapahit ini juga kita bisa tahu dari beberapa sumber sejarah ya jadi sumber utama yang digunakan buat sejarawan untuk membuktikan keberadaan Majapahit itu melalui kitab Pararaton kitab Pararaton itu disebut juga Kitab Raja Raja nah jadi di Pararaton itu diceritain kalau Kenarok dari Kerajaan Singasari juga ada beberapa bagian pendek dari Kitab Pararaton ini mengenai terbentuknya Kerajaan Majapahit selain dari situ juga dari Kitab Pararaton ada juga dari Negara Kartanagaman jadi ini tuh puisi Jawa kuno yang ditulis di masa ke masa Majapahit dibawah pemerintahnya Hayamuru selain itu juga ditemuin prasasti-prasasti dan berita dari Cina yang apa membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit itu pernah ada gitu oke sebelum aku cerita kesini lebih jauh lagi aku mau kasih dulu sedikit penjelasan kenapa namanya Majapahit jadi Majapahit itu diambil dari dua suku kata yang pertama Maja Maja itu nama buah buah Maja dan pahit jadi di apa karena ini kan dulunya hutan yang hutan tarik gitu nah jadi dikasih namanya Majapahit gitu nah gimana sih kehidupan ekonomi kehidupan sosial dan sebagainya di Kerajaan Majapahit ini oke jadi di kehidupan ekonominya kebanyakan rakyat itu di Kerajaan Majapahit itu lebih fokus ke sektor agraris dan maritim ya jadi lebih fokus di dua sektor ini selain itu Kerajaan ini juga sering banget menjalin hubungan baik dengan Kerajaan-Kerajaan di sekitarnya jadi apa ya soalnya kan wilayah Kerajaan Majapahit itu terdiri dari kepulauan-kepulauan dan sumber barang dagangan yang laku di dunia saat itu jadi barang dagangan yang dipasarkan oleh Kerajaan ini tuh ya beras lada terus gading timah besi intan ikan dan masih banyak lagi nah jadi hubungan baik dari Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan-Kerajaan tetangga itu banyak membawa keuntungan buat Kerajaan Majapahitnya sendiri yang kedua kehidupan sosial kalau untuk kehidupan sosial masyarakat Majapahit itu sebenarnya gak beda jauh sama kehidupan sosial masyarakat di zaman Singasari soalnya Majapahit ini yang merupakan kelanjutan dari Singasari tapi udah ada beberapa perkembangan dari Kerajaan-Kerajaan sebelumnya gitu nah jadi di Majapahit itu udah dikenal kasta pembagian kasta selain itu juga ada pembagian tugas baik di pemerintahan keagamaan ataupun sosial masyarakatnya sendiri nah jadi selain Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra ada kasta pada lapisan bawah gitu di bawah Kerajaan Majapahit ada Shandala Mecha dan Tucha gitu nah jadi di zaman Majapahit juga banyak banget bidang sastra dan budaya yang berkembang pesat jadi udah mulai apa ya bukan cuma masyarakatnya doang gitu yang teratur jadi karena masyarakatnya teratur juga mereka udah apa ya mampu menghasilkan karya atau budaya yang bermutu nah untuk kehidupan agamanya di Majapahit sendiri berkembangnya itu agama Hindu, Siwa dan Buddha terus juga apa ya urusan keagamaan di Majapahit itu diserahkan ke Dharma Diaksa nah apa sih Dharma Diaksa itu? Dharma Diaksa itu kayak khusus kan aku udah bilang tadi ada pembagian tugas tugas tertentu gitu nah Dharma Diaksa ini kayak lembaga atau apa ya kelompok yang khusus terus mengurusi tentang keagamaan di Majapahit gitu dan di zaman ini juga udah muncul kepercayaan kalau raja itu merupakan penjelmaan dewa di dunia gitu jadi di dunia udah diakirin kalau raja itu memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan gitu makanya apa ya patuh gitu rakyat itu sama rajanya untuk kehidupan politiknya udah berjalanan baik kayak aku bilang tadi bertetangga juga dengan kerajaan lain dan dengan baik udah teratur udah lancar nah jadi waktu raja Jayakatwang berhasil menuduki Istana Kerajaan Singasari itu kan saat itu Radenwijaya berhasil menyelamatkan diri dan minta bantuan dari Bupati Arya Wiraraja nah karena bantuan itu kan juga memberikan tanah yang diberi nama Tanah Tari kepada Radenwijaya nah disitulah kayak yang aku bilang tadi didirikan jadi Kerajaan Majapahit ini udah membawa nama membawa harum gitu nama Indonesia karena mencapai kejayaan di masa pemerintahan kerajaan yang muruk dan dibantu oleh patihnya Gajah Mada oke nah ini dia pemimpin-pemimpin di Kerajaan Majapahit yang pertama ada Radenwijaya seperti yang aku bilang berkali-kali tadi disebutin kalau Radenwijaya ini adalah pendiri Kerajaan ini Kerajaan Majapahit terus juga ada Raja Jaya Negara Raja Jaya Negara itu memerintah Majapahit dari tahun 139 sampai 1328 walaupun di masa Raja Jaya Negara ini banyak banget pemberontakan jadi ini tuh bisa dibilang sejarah kalah banget buat Kerajaan Majapahit yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi Tribuana Tunggadewi itu pemerintahnya juga sama terjadi pemberontakan waktu itu yang menjadi patih itu patih mangkubumi terus Hayamuruk ini merupakan raja yang terkenal karena di di masa pemerintahannya Majapahit itu mencapai masa jayanya jadi Hayamuruk ini adalah putra dari Tribuana raja yang sebelumnya ya nah selain itu juga setelah Hayamuruk berhenti jabat sebagai raja digantikan oleh Virakramawardana oke nah jadi ini tuh putri Hayamuruk itu tuh jadi setelah Hayamuruk wafat tahta itu kan dipegang sama putrinya nah putrinya itu menikah dengan ini Virakramawardana dan seterusnya masih banyak lagi oke jadi masa kejayaannya itu di saat raja Hayamuruk memerintah dibantu patihnya Gajah Mada jadi waktu itu daerah kekuasaan Majapahit itu luas banget ya dan kenapa Majapahit bisa runtuh alasannya ini runtuh semenjak Gajah Mada meninggal dunia karena adanya juga perang saudara terus juga mulai adanya kebudayaan Islam di Indonesia jadi udah mulai tergeser gitu oke untuk peninggalannya sendiri ada beberapa peninggalan yang terkenal di zaman Majapahit ada candi tikus candi berahu candi ceto candi pari uang dan calengan Majapahit ini yang cukup terkenal peninggalan-peninggalannya oke gitu aja untuk lesson tentang kerajaan Majapahit ini semoga bisa dimengerti oke dan sampai jumpa di course-course berikutnya untuk mata pelajaran sejarah untuk tes SBM PTN oke see you bye 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 bye